selamat menikmati berita panas hari ini ini dia kaki fitnah akhirnya bukit aman siasat presiden lebaypas siapa yang tidak tahu dengan fitnah-fitnah yang dikatakan Perdana Menteri adalah ejen Yahudi ini adalah yang terkini sahabat-sahabat semua saya tidak tahu dan tidak pasti kenapa ya parti lebay parti Perikatan Nasional ini tidak dapat move on ya mereka tidak dapat menerima kenyataan yang sebenarnya mereka lah yang menderhaka mereka lah yang tidak mendengar cadangan daripada yang di Pertuan Agung ya apabila pada awalnya yang di Pertuan Agung mau untuk PS dan PN bergabung membentuk gabungan ataupun Kerajaan Perpaduan tapi dengan egonya dengan sombongnya mereka berkata mereka menolak semua itu dan hari ini apabila Kerajaan Perpaduan dibentuk dan Datu Sri Anwar menjadi Perdana Menteri hari ini pula mereka begitu begitu rakus ya membuang fitnah membuat tuduhan demi tuduhan yang begitu ya begitu aktif di media sosial pada ketika hari ini ya hari ini kita boleh melihat sahabat-sahabat semua bagaimana Bukit Aman mengatakan ya akan menyiasat ya dakwa Anwar agent Israel adalah satu tuduhan yang begitu berat bagaimana bisa mungkin di istana yang di Pertuan Agung Masjid Raja-Raja membuat keputusan memilih ya Datu Sri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri kalau beliau itu ya tidak ada kaitan bukanlah agent seperti yang dituduh yang di fitnah oleh lebay-lebay ini sahabat-sahabat semua ini adalah sesuatu perkara yang tidak masuk akal kenapa ularmak kenapa ulamak seperti mereka yang berserban ya hari-hari sembahyang dan sebagainya tetapi apa yang mereka lakukan hanyalah memfitnah demi fitnah demi fitnah dan sebagainya ini agak memberikan ya sesuatu yang memalukan untuk kita semua sahabat-sahabat semua bagaimana adakah Anda bersetuju dengan apa yang saya lakukan patutkah apa yang mereka lakukan hari ini tidak berhenti menfitnah hari-hari mungkin itulah dalil mereka ya sekadar untuk menfitnah dari Perdana Menteri yang hari ini yaitu Datuk Sri Anwar Ibrahim dan saya juga ingin membaca kenyataan terkini yang mana mengatakan Bukit Aman akhirnya menyiasat lebay ketua presiden lebay ini sahabat-sahabat semua katanya presiden PAS Hadi Awang akan disiasat atas tuduhan ya atas tuduhan seperti mana yang kita tahu tuduhan menfitnah dan mengganggu ketentraman awam dengan kenyataan yang mendakwa Perdana Menteri Anwar Ibrahim sebagai ejen Israel aduh huy cumanah lebay presiden seperti ini sahabat-sahabat semua memang satu yang tidak boleh diterima ya siasatan ya Bukit Aman dalam satu kenyataan hari ini berkata mengesahkan telah menerima laporan polis berhubung tuduhan tersebut ya siasatan dikendalikan oleh unit siasatan jenayah terkelas bahagian pendakuan undang-undang di lima jabatan siasatan jenayah JSJ Bukit Aman kes ini telah diklasifikasikan di bawah seksen ya di bawah seksen 504 seksen 500 kanun keseksaan dan seksen 233 akta komunikasi dan multimedia 1998 kata setiausaha polis Norsia Muhammad Sahadrin ini dia datusri kita yang ya baru saja ditabalkan diangkan menjadi Perdana Menteri tapi hari ini tidak putus-putus ya kita melihat Presiden Lebai ini sendiri menunjukkan contoh yang paling memalukan ya kepada ahli-ahli mereka ya dia sendiri yang menfitnah dia sendiri yang menuduh kodonya Datu Sri Anwar Ibrahim sebagai agent Israel yang terkini katanya ya adalah agent Turki waduh-waduh ada saja yang dikatakan oleh Lebai ini aduh ada jadi sahabat semua bagaimana dengan pendapat anda jadi boleh berikan komen ya ini dia semalam juga ya Datu Sri Anwar mengarahkan polis mengambil tindakan terhadap pihak yang membuat fitnah ya atau mengeluarkan kenyataan yang keterlaluan sehingga boleh mengancam keharmonian negara perkara itu terus dimaklumkan juga oleh ketua penerangan PKR Fahmi Fazil yang menedakan perkara itu dibincangkan semasa mesyarat masjid Presiden Pakatan Harapan jadi katanya dia mensahirkan bahwa dirinya tidak berhasrat mengambil apa-apa tindakan kepada mereka yang memberi kritikan sama ada terhadap capan selipat dan sebagainya itu dia namun berbeza pula ya dengan apa yang berlaku yang mana dikatakan dengan dengan fitnah ini ya dengan apa yang dilakukan ataupun dituduh di fitnah oleh Presiden Lebaypas ini ya tindakan Dato Sri Anwar Rahim untuk ya mengarahkan sesetan polisi itu adalah satu yang patut ya bagaimana ya bisa mungkin seorang ulama seperti mana yang saya katakan ya menjadi dalam di dalam fitnah yang keterlaluan yang boleh mengganggu gugat keharmonian negara sahabat-sahabat semua dan satu lagi perkara yang saya ingin bagi bagi info ini untuk kita semua adalah keterangan ataupun kenyataan terkini daripada Fami yang mana beliau mengecam tindakan atau hantaran berkaitan dengan perikatan nasional yang menfitnah Dato Sri Anwar Ibrahim ya apakah perkara itu jadi saya ingin membacakan keterangan ini untuk kita semua sahabat-sahabat semua ketua penerangan PKR Fami Fazil mengecam sebuah halaman Facebook berkaitan PN yang menyiarkan hantaran politik yang ditajah dengan kandungan salah atau boleh dipersoalkan untuk dilihat untuk memburukan kerajaan yang baru ya ialah termasuk penceritaan sejarah yang tidak tepat berkenaan kota orang Islam yang dikepung dan kemudian penduduknya dibunuh tentera Mongol dalam dalam hantaran Facebook hari ini Fami membangkitkan antara hantaran tersebut yang mendakwa Israel gembira dengan perlantikan Datu Sri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri yang disifatkannya sebagai terdesak dan bersifat fitnah ya sebarang fitnah seperti ini dan mereka yang terlibat dalam berskongkol untuk ya buat kerja-kerja ini wajar disiasat sahabat-sahabat semua seperti insyaallah katanya laporan polis akan menyusul itu dia hantaran berkenaan Israel itu yang telah dipadam membangkitkan rencana editor yang disiarkan media Israel Hared yang berkata pelantikan Anwar boleh membawa kepada hubungan antara negara itu dengan Israel jadi sahabat semua ini antara hantaran Facebook yang sempat di screenshot oleh Fami bagaimana mereka mengeluarkan kenyataan seperti ini ini adalah Facebook Perikatan Nasional for Malaysia katanya dan juga disponsor maksudnya posting ini telah dibayar untuk mendapat tontonan seluruh rakyat Malaysia individu yang bertanggung jawab yang membayar adalah Widanita Sanas Binti Muhammad Moksin individu ini jadi sahabat-sahabat semua harus mengambil tindakan segera sebelum keadaan menjadi tenat jadi kita boleh lihat hari ini sahabat semua kerakusan ketidakpuasan hati mereka tidak dapat menerima kenyataan betapa kononnya mereka mempunyai majoriti yang mencukupi untuk membentuk kerajaan tapi mereka pula seakan-akan menyalakan istana kononnya istana tidak menerima jumlah mereka terlebih dahulu sedangkan seperti mana kita tahu sokongan itu harus dilakukan secara end block secara parti dan bukannya secara individu mereka coba memusingkan fakta memperbodohkan rakyat memperbodohkan penyokong-penyokong mereka sendiri untuk menaikkan sentimen bangsa agama dan sebagainya ini adalah satu perkara yang tidak masuk akal sahabat-sahabat semua jadi harus kita berjuang harus kita memberikan pencerahan kepada sahabat kawan-kawan keluarga kita bahwa apa yang mereka lontarkan ini adalah fitna yang keterlaluan fitna daripada patipas yang tidak dapat menerima kenyataan bahwa Datu Sri Anwar Ibrahim adalah pedana menteri yang dilantik oleh istana ketika ini jadi sahabat semua bagaimana dengan pendapat anda adakah anda juga bersetuju bahwa Presiden Lebaypas ini harus disiasat dan harus dikenakan tindakan sebelum keadaan menjadi parah jadi sahabat-sahabat semua jadi saya mengucapkan ribuan terima kasih saya ucapkan terima kasih sekali lagi ya karena sentiasa bersama dengan orang yang nopo channel setiap kongsian info yang kita berikan karena selalu menonton info-info yang terkini daripada channel ini sekali lagi sahabat-sahabat semua saya mengucapkan ribuan terima kasih dan sehingga kita berjumpa lagi untuk info yang berikutnya dengan itu izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa pribahasa mengatakan takapun kangkap dua tahun keinginan dalam bahasa mainnya tepuk dada tanya selera sekian saya daripada orang nopo channel ya sehingga kita berjumpa lagi untuk info yang berikutnya sekian bye bye selamat menikmati selamat menikmati